Nah yang muncul itu adalah logo ini, logo kunci. Coba kita ulang ya, kita matikan dulu. Aduh kita starter ulang. Nah logo itu akan muncul lagi, logo yang sebelah sini. Kita akan coba bongkar bagian ini, dan kita bersihkan bagian belakangnya. Nah ini kondisinya sudah terbuka. Kita, dari panelnya, kita buka itu congkel dari arah bawah sini. Congkel. Karena saya juga punya alat ini. Ini semacam plastik, bisa dibeli di toko-toko online. Congkel, lalu diparik ke atas. Di sini akan kita lepas soketnya. Soket putih ini. Lalu akan kita keluarkan tombol start-stop ini. Dengan cara menekan tuas yang ini. Ini kita tekan. Nah ini kondisinya sudah tercobot. Kiri mobil. Kita akan buka bagian ini. Dengan memencet sobat kanan dan sebelah kiri. Mencet ke dalam. Ya, sebentar kita coba. Selanjutnya kita buka bagian tutup atasnya ini. Di dalamnya ada PCB. Di sini jangan pegang-pegang. Di balik. Nah yang kita bersihkan adalah 2 metal ini. Sama 2 metal di sini. Pake cotton bud. Nah selanjutnya kita akan tes dulu. Tanpa memasang panelnya. Tapi kita sudah koneksikan. Labil. Saya akan starter munggu ini. Cara langsung kita pencet. Kita lihat apakah logo kuncinya ada. Nah, mau hilang. Semoga cara ini membantu. Saya tidak tahu berapa lama akan bertahan. Tapi yang jelas. Ini sudah. Melesaikan masalah yang terjadi. Terima kasih. Terima kasih.